Jalung, jumpa kembali melalui pendewasaan iman Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020 Dengan tema Menjadi Mitra Allah Yang Terus Memperbarui Diri Bacaan Alkitab Roma Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Panggilan untuk menjadi mitra Allah Yang berarti menjadi rekan kerja Kawan sekerja Allah Sesungguhnya ditujukan kepada semua pengikutnya Baik secara pribadi maupun sebagai gereja Ditempatkan untuk meneruskan isi Allah bagi dunia ini Yaitu mewujudkan kasihnya dan menghadirkan suasana kerajaan Allah Shalom Dimanapun berada, dimanapun Tuhan mengutusnya melalui hidup dan karya nyata Jadi tidak memakai hidupnya hanya untuk diri sendiri saja Tetapi harus memberi dampak positif bagi kehidupan bersama Rasul Paulus menekankan pentingnya berkarya sebagai mitra Allah Dan itu seharusnya menjadi wujud pengakuan iman kepada Yesus Kristus Bahwa dia Allah yang maha kuasa Yang mengasihi dan yang telah memberi anugerah keselamatan Bahwa dia adalah juga kepala gereja Apa yang tertuang di dalam karya dan hidup kita Akan menunjukkan kualitas iman kita Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan Supaya kita terus berproses dalam pembaruan diri Dalam pembaruan budi Hidup dalam terang Kristus Berfikir dan berkarya secara baru dalam tuntunan Kristus Ada perubahan dalam kehidupan kita Sehingga kita dapat mempersembahkan Si badat yang sejati Yaitu kehidupan sehari-hari Yang ditujukan bagi kemuliaannya Mencari yang hilang Menghibur hati yang hancur Menolong yang lemah Semua itu wujud berbagi kehidupan Seperti yang Tuhan inginkan Bertepatan dengan peringatan penyatuan GKI ke-32 Sebagai anggota jemaat Dan sebagai GKI Tegal Yang adalah bagian dari gereja Kristen Indonesia Mari bersahati Bertekad Untuk selalu memperbarui diri Supaya tetap layak menjadi mitra Allah Dalam lingkup GKI Di tengah-tengah bangsa dan negara Dan bagi dunia Tuhan memberkati